Pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi modal awal pertumbuhan ekonomi Indonesia selanjutnya. Beberapa politikus pun meyakini pemberataan pembangunan hingga kepedesaan menjadi salah satu syarab agar kita terhindar dari middle of function. Ditemui usai focus group discussion di rumah alumni salah satu politikus asal Tasik Malaya Jawa Barat, Syarif Bastaman menyatakan Pemerataan ekonomi akan terjadi jika sentra pertumbuhan banyak hingga ke desa-desa. Hal tersebut akan membuat terjadinya deurbanisasi. Pembangunan berbagai jalan tol di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini pun menjadi modal awal untuk menekan gini ratio asalkan memanfaatkan dengan baik. Nah untuk apa? Sekali lagi itu untuk melakukan pemerataan. Pemerataan akan terjadi kalau sentra-sentra pertumbuhan itu banyak sehingga kita tidak bisa sebut ada yang paling besar. Jadi di desa-desa itu di kabupaten-kabupaten malah tidak atau bisa di kesamatan-kabupaten itu sudah ada sentra-sentra pertumbuhan. Dengan itu maka akan terjadi deurbanisasi. Jadi orang tidak lagi ke kota pesan. Karena semua di sana juga butuh ekonomi. Ada kegiatan ekonomi, ada income yang bagus. Nah itu modal seperti itu untuk kearas itu sudah luar biasa kita. Karena jaringan jalan tol, jalan nasional, paling tidak di Jawa itu sudah begitu melipat. Senada dengan itu Kepala BP Rebana Benados Jono Putro mengatakan Indonesia harus mengambil manfaat dari terbangunnya infrastruktur yang sudah ada saat ini. Salah satunya di kawasan Rebana. Pihaknya akan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada seperti Bandara Kertajati hingga Patimban. Menurutnya jika mampu mengendalikan pembangunan dalam skala metropolitan hingga menjaga dan mengelola urbanisasi yang produktif Indonesia bisa terhindar dari Maidal of Junction. Berinya pun berharap kawasan Rebana bisa menjadi tolak ukur pembangunan setidaknya 15 wilayah berbasis metropolitan di Indonesia. Kita akan ke depan perlu mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada seperti Bandara Internasional Kertajati, kemudian Pak Patimban, kemudian beberapa jaringan politik kita seterusnya. Disini kan saya bilang masa depan masyarakat Jawa Barat di mana kalau kita mampu mengendalikan pembangunan dalam skala metropolitan kita mampu menjaga dan memanage urbanisasi yang produktif maka mudah-mudahan dengan infrastruktur yang baik dan sumber daerah yang baik sosial engineering yang baik kita bisa terhindar dari middle of the country. Dengan pembangunan wilayah berbasis metropolitan yang baik Bernadus berharap pengembangan kota, pedesaan, dan wilayah secara lintas kabupaten dan kota bisa dilakukan.